. Langkah Gibran melenggang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres tampaknya tak semulus yang disangka. Laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK membuat Anwar Usman diperiksa soal putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut ada dugaan upaya operasi rahasia untuk menjegal Gibran sebagai bakal Cawapres mendampingi Prabowo. Saya memang mendapat informasi. Ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi Cawapresnya Pak Prabowo dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut, dengan wanti-wanti tersebut, tetapi memang saya melihat pemetaan. Adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Padahal sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menemukan banyak masalah etik di balik putusan Syarat Capres dan juga Cawapres. Mulai dari dugaan konflik kepentingan hingga dugaan kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus tiga perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Seranjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir? Ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar, berarti satunya tidak benar. Tentu, kini publik menanti putusan Majelis Kehormatan MK soal dugaan pelanggaran etik, putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV.